Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. pelaku langsung mengambil kantal yang di sebelah pelaku dan sebelah korban kita dikambil kemudian ditaruh di mukanya korban didekat supaya dia tidak melakukan pelawan setelah didekat korban ini bingsan kemudian dilanjutkan dengan mencekik setelah dicekik dia bingsan pelaku ini membuka celana dalam kalau menurut pengakuan pelaku supaya korban ini tidak melakukan pelajaran tetapi dugaan kami selalu penyidik kami melakukan pasal percobaan sesuai pasal 385 2538 setelah dia membuka ke dalam pelaku ini mengambil seluruh barang-barang milik korban barang yang telah diambil ini adalah tas kemudian ruang, handphone, nilai perugian seluruhnya ini mencapai 1 juta barang yang telah diambil oleh pelaku kemudian pelaku keluar dengan jalan yang sama keluar setelah berhasil keluar ini dibuanglah apa-apa yang telah yang penurut pelaku ini tidak bermanfaat ini dibuang seperti tas, KTP, dan BPDJS atau tambungan ini dibuang di sekitar TAP. Setelah dibuang pelaku melarikan diri dengan melalui uang kumet dan kejadian tahun 6 kami bergabung dengan tim dari PAUSEK untuk melakukan penjahian terhadap pelaku apabila pada tanggal kita berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku. Memang dari progresi awal pelaku ini tidak tidak mengakui tapi dengan teknis kami yang hasil wawancara juga berhadap pelaku akhirnya pelaku mengakui seperti apa yang saya sampaikan kepada rekan-rekan media itu semuanya adalah pengakuan dari pelaku. Dengan demikian kami selaku menyedik dapat membuktikan bahwa pelaku ini dapat disangkakan pasal 365 dan 1 dan atau pasal 385 untuk 53 tahun. Ancaman hukuman ini 9 tahun, maksimal 9 tahun. Ini ada beberapa para putih yang yang telah disisau di pihak penting dan pantau, pakaian dalam, kemudian pakaian pelaku lagi. Pakaian pelaku yang dipakai pakai pelaku. Kira-kira itu rekan-rekan media mungkin ada yang yang dikatakan. Pelaku ini baru melakukan kejadian lain, baru kali pertama atau mungkin? Kalau pelaku sesuai dengan penangkapan dan data yang kami dapatkan, ia pernah masuk tahun 2019, kasus 351 di waduk, sudah pernah masuk sama lain. Masih kejadian menurut kejadian apa? Menurut pengatuan pelaku itu pekerja apa? Uang Uang untuk minuman keras? Tadi hasil kecatatan dibaguna untuk minuman keras. Ini untuk wilayah berapa? Bagaimana? Sebelumnya pada kasat itu di rumah kasus sebelumnya apakah korban itu disabilitas gimana korbannya korbannya disabilitas atau orang biasa kebetulan korban ini kondisi cacat jadi disabilitas dia sendiri sebenarnya statusnya itu sebagai guru mulus pelakuan kenapa ini tegak melakukan ini mas kenapa kamu melakukan pencurian dengan kenapa kamu mencurinya kenapa kamu ingin punya uang atau uang itu tujuannya mencuri memang terus kenapa firmati yang sudah tahu dia disabilitas kenapa seperti itu dia kan sudah cacat dia kan sudah cacat sebelumnya kalau itu cacat tempat nafsu atau tidak saya hanya berharap pelaku yang terungkap dengan waktu yang terungkap dan singkat saya hanya berharap saya hanya berharap pelaku dihukum dengan seberat-beratnya semoga untuk jasa dan kebaikan dengan bapak polsek dan polsek dan polsek nanti Allah yang membalas Pak sebenarnya ceritanya gimana singkatnya singkatnya itu terjadi tengah malam mungkin hampir subuh pelaku masuk saya tidak tahu masuknya kapan tiba-tiba saya bangun dia sudah dengan keadaan ketakutan karena membuka lemari saya kemudian saya dibegak dan kurang puas dengan begapan itu dia masih menambah dengan sebuah cekatan sepertinya sepertinya bapak pingsan gitu iya sepertinya bapak pingsan barang yang hilang apa aja nggak? ada tas dompet selengan hp surat-surat penting gitu cukup nggak? cukup ketika menge-tip ketika jaja berada be Georgi ayah 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 Terima kasih.